Halo, berjumpa kembali dengan Mbak Tipo Oke, Mbak Tipo kali ini akan mencoba membahas tentang Wifi gratis di rumah Bagaimana caranya? Di era sekarang ya, kebutuhan internet sudah menjamur sekali Sudah menjamur sekali entah Medianya menggunakan wifi atau menggunakan serat optik Bahkan menggunakan jaringan seluler Itu sudah menjadi hal yang penting ya Hal yang hampir semua orang membutuhkan ya sekarang Di sini saya akan mencoba membahas tentang Bagaimana cara mendapatkan akses Wifi gratis di rumah Tanpa harus mengeluarkan biaya bulanan Oke, masuk hal yang pertama yang harus kita lakukan adalah Mencari paling tidak lima orang ya Lima atau lebih di sekitar kita Misalnya ada Misalnya kita berada di satu perumahan ya Ada lima rumah atau lebih Itu posisinya berjajar-jajar dan mereka menggunakan akses internet Nah, kita tawarkan saja kepada mereka Tawarkan saja kepada mereka Untuk membangun jaringan bersama-sama Misalnya kita langganan dari SPA Seharga Rp. 300.000 Sharing lah, nanti urunan lah Untuk membayar bulannya itu kan jadi ringan Setelah mendapatkan anggota Atau mendapatkan teman yang Mau bergabung untuk Menggunakan internet secara bersama-sama Maka kita harus mencari ISP terbaik Dan yang jelas Yang pasti paling murah Yang paling murah Yang ada di sekitar kita Contohnya misalnya dari ISPA Kecepatan 10 Mbps Harganya Ini ISPB Kecepatan 10 Mbps Harganya segini Nanti kita bisa selektif Kita pilih yang terbaik Terstabil Paling stabil Paling murah Setelah mendapatkan ISP yang bagus Dan sudah mendapatkan anggota tadi Ya kita mulai membangun saja Ya kalau lebih baiknya Kita membeli perangkatnya dulu Membeli perangkatnya dulu Misalnya Di sekeliling kita jarak terjauh adalah 50 meter Dan anggotanya ada 5 orang Maka ya kita harus menarik kabel dari rumah kita Terus ditarik ke rumah-rumah tersebut Kalau 50 meter ya pakai 2 suite cukup lah 2 suite hub cukup Nah kalau posisinya di desa Di desa, di pegunungan seperti saya Ya di sini agak lumayan Biayanya agak lumayan mahal Karena Kita harus mendirikan tower Sebagai Tiang penyangga antena Antena penerima dan pemacat Wilayah pegunungan atau pedesaan kan rumahnya biasanya tidak berjajar Jarak 100 meter Jarak 200 meter Ada lagi jarak 1 kilo Nah itu kita harus menggunakan koneksi wireless ya Ya kita harus menggunakan koneksi wireless Jadi biayanya cukup mahal Di situ kita berperan sebagai pengelola ya Sebagai pengelola atau sebagai tukang Buruh Buruh untuk bila ada kerusakan di jaringan lokal Maka kita yang menangani Bila jaringan sudah terbangun Maka Kita tinggal memikirkan Pembagian Pembagian bandwidth dan Pembagian Langganan bulannya Harus per orang itu harus Membayar berapa Nah kalau Pembagian bandwidth bisa menggunakan mikrotik ya Bisa menggunakan mikrotik Atau bisa menggunakan Apalah yang penting bisa Yang penting bisa untuk manajemen bandwidth Per orang itu minimal 100 ribu lah Gitu ya 100 ribu Itu untuk biaya perawatan dan Membayar ke ISP Misalnya Membayar ke ISP 300 ribu Jadi kan ada Balance 300 ribu ya 300 ribu itu termasuk uang kita juga 100 ribu Nah jadi yang 300 ribu itu Untuk Biaya perawatan Jaringan lokal Misalnya ada Trouble Atau apa Nah Kita yang menangani Dan Yang 300 ribu itu bisa Menjadi Milik kita Ya konsep Konsepnya seperti itu ya Konsep dasarnya Seperti itu ya Kalau Dianggap ini Membangun ya Monggo ditiru Kalau Tidak Suka ya Monggo Saya kan cuma sharing Sharing pengalaman yang saya Alami ya Keinginan untuk Membuka RTRWnet Itu Misi saya hanya Internet Internetan gratis dulu Internetan gratis Wifian gratis Di rumah Nah dulu Saya cari Teman Tetangga Saudara Atau apa Yang mau Menggunakan internet Saya kumpulkan Saya kumpulkan Terus Saya ajak Untuk Menggunakan Wifi Nah seperti itu Jadi ya Sampai sekarang Malah bisa menjadi Matamnya harian Oke terima kasih Setelah Oke terima kasih Setelah menonton Semoga ini bermanfaat Jangan lupa Like Share Subscribe Dan komen Selamat malam